Menindaklanjuti hasil penelusuran penyebab banjir di hulu sungai, Dinas ESDM Provinsi Bungkulu telah bersurat ke sejumlah perusahaan, terutama yang dekat dengan hulu sungai. Kadis ESDM Provinsi Bungkulu, Mulyani, mengatakan, banjir ini memang tidak sepenuhnya disebabkan perusahaan tambang. Namun dari Dinas ESDM Provinsi memberikan rekomendasi untuk perusahaan agar ikut mengatasi dan mencegah banjir. Sesuai dengan kesepakatan, perusahaan diminta membuat tempat penampungan sebelum air dari perusahaan disalurkan ke aliran sungai. Perusahaan juga diminta melakukan reboisasi yakni penanaman pohon di sekitar sungai. Selanjutnya, dampak dari aktivitas tambang juga membentuk sedimen di aliran sungai. Dinas ESDM meminta perusahaan yang berada di sepanjang aliran sungai menggali sedimen tersebut. Karena sedimen batu bara menyebabkan sungai menjadi dangkal, akibatnya kapasitas penampungan air di sungai berkurang. Terakhir, Dinas ESDM meminta agar lahan yang tidak digunakan bisa direklamasi. Kita sudah bersurat, mohon mereka melakukan beberapa kegiatan. Tinggal itu, ada beberapa perusahaan yang sudah membalaskan kami. Kita minta lokasi lahan yang sudah tidak. Mereka gunakan lagi untuk lokasi menambang untuk segera dilakukan reklamasi.